Oke cuy, welcome back again Jadi, apa kabar buat kalian semua Player Resident Evil Tentunya udah gak asing dong sama game yang satu ini cuy Nah, jadi Kenapa gue bahas Resident Evil 4 lagi nih cuy Nah, kita bernostalgi lah Sedikit disini guys ya Buat kalian yang gak tau game Resident Evil Pokoknya tonton aja dari awal sampe habis guys ya Biar kalian bisa tau gitu ya Game ini tuh game apa gitu Ini tuh game tema zombie gitu guys ya Tema-tema horror gitu Dan juga kayak banyak lah Pokoknya kayak game-game Ini guys ya, puzzle gitu ya Pokoknya game ini tuh seru banget guys ya Pokoknya banyak banget kayak game statistik gitu kan Kayak game strategi Kayak RPG gitu guys ya Terus juga kayak teka-teki gitu lah guys ya Ini seru banget sih gamenya asli Buat kalian yang belum nyoba Silahkan coba aja guys ya Namanya Resident Evil 4 cuy Dan ini gue main di Android gue guys ya Di handphone gue gitu Ya, untuk downloadnya kalian Ini aja lah, cari aja lah sendiri Kalau disini ya pasti kena nanti Ya, pokoknya WII Edition ya guys ya Yang ini guys ya Nah oke Jadi yang bakalan gue bahas disini Di Resident Evil 4 ini Gue bakalan ngebahas kayak Upgrade-upgrade-upgrade-an dari senjata Si Resident Evil 4 ini guys ya Dari semua senjata Yaitu yang ada di upgrade-an di merchant ya guys ya Ya, dia itu kayak senjatanya itu bisa di-upgrade ini guys ya Upgrade eksklusif Ataupun yang paling mahal gitu ya Kayak yang lebih kerennya lah gitu Nah, nanti kalau kita udah update semuanya gitu guys ya Semua ininya udah kita update Nanti dia itu bakalan muncul yang eksklusif yang paling bawah guys ya Nah, oke sabar dulu guys ya Sambil gue jelasin nanti itu guys ya Nanti kalian tungguin aja Gue bakalan jelasin Nah, jadi disini tuh Gue tuh gak ini doang guys ya Gak langsung gunain kayak gitu Dan juga gue harus ngumpulin juga beberapa macem guys ya Kayak harus namatin dulu gamenya Dan juga gue itu harus Ya, pokoknya ini mode profesional ya Gue harus namatin ininya dulu Gamenya dulu Nah, setelah tamat Baru eksklusifnya itu baru bisa kebuka guys ya Nah, nanti kalau kalian dari awal gitu Dari awal pas Pokoknya dari awal banget Kalian tuh baru mulai Itu gak bakalan bisa dibeli yang eksklusifnya itu guys Dan disini gue pake ini ya guys ya Jadi 9999 guys ya duitnya gitu Anjay Nah guys, ada yang unik nih dari senjata-senjata ini Pas udah dieksklusifin guys ya Pas udah dijadiin eksklusif gitu Jadi ada penambahan-penambahan tertentu ya guys ya Kayak misalkan penambahan kayak damage Atau firing kayak rate of fire gitu Ataupun kayak reload speed apa gitu Ya, pokoknya nanti kalian liat aja guys ya Dan disini juga gue berusaha untuk mendapatkan Chicaigotiple Wither ya guys ya Yang katanya senjata dewa Yang senjata brand itu Bukan brand ya Apa namanya yang Thompson guys ya Pokoknya kayak Thompson gitu Pelurunya tak terbatas gitu guys ya Pelurunya gak habis-habis Dan juga disini juga gue dapet PRL juga guys Nah, nanti buat kalian yang pengen liat PRL kayak gimana Silahkan aja nanti ditunggu guys ya Oke guys, daripada sekarang udah kebanyakan Cingcao Cang cing cang cing cang cing cang ya guys ya Jadi kita langsung aja ke inti videonya guys Nah, jadi disini kalian bisa liat ya guys ya Gue bakalan upgrade semuanya gitu Dari eksklusif-eksklusifnya Dan kalian liat Apa yang bertambah gitu guys ya Dari si senjatanya itu guys Nanti kalau ini Liatnya ini guys ya Kalau kita udah eksklusifin Dari senjatanya itu Ada warna kuningnya gitu guys ya Di atributnya gitu Oke, yang pertama kalian liat disini Ada handgun guys ya Oke, kalian udah liat sendiri ya guys ya Jadi yang menambah itu adalah Firepower guys ya Oke, untuk rate 9 guys ya Kalian liat aja nanti Yang plusnya itu apa guys ya Oke, ini untuk puniser guys Black tail Senjata langka Matilda Black tail Coy Ya, sayangnya guys Untuk di Killer7 Gak ada eksklusifnya guys ya Shoto gantung Riot gun Striker Raffel dewa Oke guys Takutnya kalian jenuh juga guys ya Jadi Masih ada senjata beberapa lagi guys ya Yang belum gue review Bentar dulu Jadi disini kita liat dulu Estetiknya dulu lah ya Biar gege gitu coy Biar gegeent Biar gegeent Anjay Gobloy Udah cowo bercandanya cowo lanjut ya Ini dia guys Atau sering dibilang dengan senjata Oke lah Ini dia senjata yang kalian tunggu-tunggu Ada infinite launcher Ada juga Chicago Trivial Writer Yang tadi gue bilang Disini gue dapet karena Misinya sudah tamat Buat kalian yang ingin dapetin Itu di mode profesional Cuman ada satu senjata yang belum gue dapet Handcannon Handcannon itu harus menyelesaikan Merchandise Intinya kayak nyelesaikan di ekstras Di ekstra Gue gak tau cara dapetnya Ya buat kalian yang tau silahkan komen di kolom komentar Tuh buat tampilan PRL dan juga Chicago Trivial Writer Kalian udah tau lah Kalau kalian mau coba sendiri Ya coba aja sendiri guys ya Kalau disini gue gak cobain ya Gue langsung Udahan aja Karena udah capek banget coy Ya gitu lah Nah oke guys Jadi itu aja yang mau gue bahas Tentang eksklusif dari senjata Si Resident Evil 4 ini guys Kurang lebihnya mohon maaf guys ya Nanti kalau ada yang mau komen Silahkan komen aja di kolom komentar Kalau kalian mau nanya juga Ataupun mau apa ya guys ya Ya intinya kalian silahkan aja Langsung tinggalkan di kolom komentar guys Nah kalau menurut kalian gimana guys Buat eksklusifnya Lebih bagus yang mana Kalau menurut gue sih kayaknya kalau ada hand cannon Kayaknya yang hand cannon Karena hand cannon itu kalau gak salah Kayak magnum gitu Cuman kalau dia di upgrade Terus eksklusifnya dibuka Itu pelurunya dia itu gak bakalan abis guys ya Jadi kayak Ya unlimited gitu guys Sama kayak Tipper Writer Chicago Tipper Writer coy Oke mudah-mudahan videonya gak ngeboringin Dan bisa bikin kalian betah ya guys ya Kalau kalian mau dibikinin video yang Resident Evil 4 lagi Kalian silahkan komen aja di kolom komentar guys Oke Gue Kyoji Terima kasih banyak yang udah nonton dari awal sampai habis Sampai jumpa lagi di next video coy Sampai jumpa lagi di next video